Intro Tim Cyber Pro Anis Serangkang Emil Bau Busuk Fitnah TSM Dilansir dari Sewo.com Sebenarnya tidak sulit untuk membedakan pola-pola serangan di media sosial Terutama di Twitter Jumlah kata-kata yang terbatas membuat pelaku harus kreatif dalam mengolah isi cuitanya Jumlah kata ini juga jadi kelemahannya Yakni akan terlihat sekali pola-pola pengulangan kata-kata kunci Tidak seleluasa postingan di media sosial lain misalnya Facebook dan Instagram Namun kelebihan Twitter adalah adanya daya magic yang bisa melahirkan trending topic Yang bisa populer se-Indonesia bahkan bisa mendunia Oleh sebab itu, Twitter masih dirasa efektif dalam menjalankan perang cyber ketimbang Facebook atau Instagram Walaupun jumlah penggunanya di Indonesia lebih kecil dibanding kedua platform tersebut Pasca usainya Pilpres 2019 Masih ada pasukan cyber yang bekerja buat mengendorse sosok tertentu Dalam hal ini adalah Anis Para pentolan dan pelaku sangat dekat hubungannya Dengan pasukan cyber yang dulu dipakai oleh pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 Maupun Anis Sandiaga di Pilkada DKI 2017 Di dalamnya bisa disebut ada Antoni Leong, Mustafa Nahrawardeya Dan bahkan menurut pengakuan Mustafa sendiri Ada dukungan dari jutaan relawan di seluruh Indonesia Termasuk kelompok lepasan Muslim Cyber Army atau MCA Dengan sekitar 15 juta akun media sosial Dalam pola serangan sebelumnya, beberapa mengarah ke Jokowi Tapi mereka ini bukan hanya menyerang ke arah target Juga bisa untuk mengalihkan isu Pengalihkan isu ini bisa dibilang gagal Karena serangannya dipatahkan oleh para netizen waras dan budiman yang menyerang balik dengan fakta Fakta adalah musuh besar mereka Nah, kini ditemukan serangan baru Kali ini yang disasar adalah Rituan Kamil Gubernur Jawa Barat alias Kang Emil Isu utamanya terkait dengan kunjungan Kang Emil dan Bima Arya Wali kota Bogor ke London baru-baru ini Kunjungan Emil Bima ke London Sangat kontras dengan beberapa kunjungan Anis ke luar negeri Karena pulang dari London Emil dan Bima membawa pulang Investasi pengolahan sampah menjadi biodiesel seharga total 3 triliun rupiah Anis pun terkena dampaknya Citra Anis terancam nyungsep Karena kalah sama Emil Bima Gimana enggak? Bajaknya perjalanan Gubernur Santun ini ke luar negeri Memang membuatnya mendapat julukan Gubernur Rasa Presiden dari para pemujanya Namun, julukan hanya tinggal julukan Bagikan pepesan kosong Julukan yang membuat seakan Anis terlihat garang bagai macan Malah jadi bahan tertawaan Karena si macan tariknya ompong Faktanya, tidak ada hasil yang berarti buat rakyat Jakarta dari segala kunjungan itu Apa? Lidah mertua? Event balapan Formula E yang ternyata enggak pasti dan bayar dan enggak jelas untuk ruginya Mana investasi buat Jakarta? Mana solusi buat segala macam problem di Jakarta? Padahal Anis digadang-gadang sedang bersiap buat Pilpres 2024 Sementara berita tentang Emil Bima yang pulang dari London Bahwa investasi dan potensi lapangan kerja Serta solusi buat sampah sudah tersebar kemana-mana Apalagi, nama Kang Emil merupakan salah satu capres yang sering disebut buat bertarung di Pilpres 2024 Oleh sebab itu, kembali tim cyber beraksi Polanya sangat gampang terdeteksi Pertama adalah cuitan pembuka dari akun itu-itu juga Dia lagi, dia lagi Yakni akun Alino Yohanathan Akun khas Bazar Tanpa identitas yang jelas, dia memakai foto cewek cantik entah siapa Cuitannya mengarahkan pada target dan isu yang dibahas Yakni Gubernur Jebar dan Wali Kota Bogor Cuitan ini menuduh Kang Emil ke London hanya untuk bertemu sang Bima area Ini jelas-jelas fitnah Kemudian akun-akun lain beramai-ramai menimpali dengan pola yang sama dan seragam Seakan kunjungan Emil Bima hanya buang-buang uang rakyat dan tidak menghasilkan apa-apa Dan yang ketiga adalah memperbandingkan fitnah ini dengan kegiatan anis yang serupa Kunjungan ke luar negeri Seakan anis ini dewa Yang setiap kunjungannya ke luar negeri Pulangnya selalu membawa investasi triliunan Padahal nol besar Serangan terhadap Kang Emil dan Bima area adalah sebuah fitnah yang keji dan berbau busuk Lebih busuk baunya dari kali hitam Serangan ini juga terindikasi TSM terstruktur sistematis dan masif Jelas-jelas Kang Emil dan Bima area tidak cuma foto-foto di London Mereka pulang bawa hasil yang bermanfaat baik dan berfungsi baik buat kemaslahatan warga Jawa Barat Bawa investasi, bawa lapangan pekerjaan, dan bawa solusi terhadap sampah plastik Jauh kelasnya di atas anis yang hanya bawa pulang kata-kata Sub indo by broth3rmax